Saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tibah, Sandra Dewi membantah tas-tas mewah yang dibelikinya merupakan pemberian dari suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi juga menyampaikan dirinya akan belarang Harvey Mois jika tahu suaminya bekerja sama dengan BUMN. Banyak itu tas branded-branded itu bagaimana? Saya akan jelaskan yang mulia, satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23, lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang mendor saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam jakwaan penutup umum kan ada 80. 88 ya? Betul, tapi sisanya yang tidak saya pakai saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai saya foto, kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Kemudian apakah terdakarmu juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan pelaburan timah? Tidak. Oh iya timah iya, mau bekerja timah iya. Tapi kalau bilang mau kerja sama-sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan yang mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Kenapa dijawab dulu? Saya baru tahu yang mulia, saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama dengan BUMN. Jadi memang Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul.